Shalom semuanya, sebelum kita ikutin ibadah online pada hari ini, pastiin kalau tangan kita semua itu bersih, gak ada virus atau kuman. Buat teman-teman yang belum cuci tangan, silahkan cuci tangan. Dan buat teman-teman yang mungkin belum tau SOP cuci tangan yang bener, ini adalah cara yang bener. Yang pertama, silahkan basahi tangan dengan air, lalu dikasih sabun cuci tangan. Jangan sabun colek, nanti tangannya kering. Lalu yang kedua, gosok kedua telapak tangan untuk meracakan sabun. Jangan buru-buru, tapi gosoknya juga jangan terlalu lama, nanti takutnya keluar jin. Yang ketiga, cuci tangan hingga ke selah-selah jari. Jangan sampai di ketinggalan, make sure bahwa jari-jari selah-selahnya juga bersih. Lalu jangan lupa, gosok bagian punggung tangan, keduanya kiri dan kanan. Jangan lupa. Setelah itu, ya bilas, jangan sampai nggak di bilas, masa sabun masih ada di tangan udah pegang barang-barang. Nanti tangannya lengket, barangnya ikut lengket, gak ada gunanya cuci tangan. Buat teman-teman juga yang mungkin kerja dan harus hadir ke kantor, atau kerja di lapangan, dan sebagainya, harap lakukan physical distancing. Maksudnya adalah kasih jarak 1-1,5 meter ke orang-orang kalau bisa lagi ngobrol. Karena mungkin bisa muncrat kalau udah ngomong. Nanti di muncratannya itu bisa ada virus atau kuman, yang itu berbahaya. Nah, info berikutnya silahkan teman-teman baca dengan sesama. Intinya, kalau kita udah ngerasain gejala-gejala seperti ini, kita langsung ke rumah sakit biar bisa ditangani secara medis. Buat teman-teman yang lain, gunakan masker kalau kita keluar rumah, make sure pakai masker jangan sampai nggak, lalu cuci tangan juga pakai sabun. Ingat juga lakuin social distancing, atau memang kalau terpaksa ngelakuin physical distancing. Yang terakhir ini, hindari makan lagi minta ya, kalau kita bisa disangka orang kanibal. Dan yang harus dilakuin ketika ibadah online ini, yang pertama adalah mendengarkan. Ya udah pasti. Ya nonton juga sih. Ya tapi dengerin juga. Yang kedua, fokus. Lalu yang ketiga, mencatat. Boleh siapkan hati kita, karena kita juga akan menyembah Tuhan. Dan yang jangan dilakuin, yang pertama, jangan ngobrol. Ya lagi ngobrol sama laptop masa kayak orang gila. Yang kedua, jangan nonton. Jangan nonton money haste. Karena nanti aja nontonnya maksudnya. Yang ketiga, jangan main games. Pusrengnya nanti aja. Yang keempat, makan atau nyemil. Jangan. Karena teman-teman nggak di bioskop. Yang kelima, main sosmed. Nanti dulu aja ditahan untuk main sosmednya. Untuk teman-teman yang mau persembahan, teman-teman bisa transfer ke rekening bank BCA di bawah ini. Nah, buat teman-teman yang belum terdaftar cool, silahkan hubungi nama-nama ini. Kita juga tetap cool walaupun keadaan seperti ini, tapi cool-nya tuh nggak ketemu langsung, melainkan kita melalui zoom. Jadi, kalau misalnya teman-teman mau cool, bisa langsung hubungi nama-nama ini. Jangan lupa untuk follow Instagram kita untuk dapetin update-an terbaru seputar GMCC TAC. Dan jangan lupa, konten yang teman-teman dengar pada hari ini, kita upload juga di Spotify berupa podcast. Nah, kalau misalkan teman-teman mau follow, silahkan follow. Karena kita juga nggak cuma upload bahan sharing, tapi kita juga upload tema-tema yang menarik seputar kehidupan sehari-hari setiap minggunya. Terima kasih, Yayasan Rumah Junior. Terima kasih, Yayasan Rumah Junior. Terima kasih, Yayasan Rumah Junior. Oke guys, happy Sunday. Selamat hari Minggu. Berjumpa lagi dengan kami, tim TAC. Kita akan mulai ibadah online kita di siang hari ini. Ayo kita sama-sama siapin hati kita. kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Ayo kita sama-sama siapin hati kita. Kita mulai berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesempatan kali ini, Tuhan. Kau memberkati kami semua, Tuhan. Dapat kembali ibadah, Tuhan. Di online ini, Tuhan. Kami percaya, Tuhan. Setiap kami, Tuhan. Kau berkati lebih lagi, Tuhan. Kedepannya, Tuhan. Tuhan, sebentar, Tuhan. Kami akan memuji sembahmu, Tuhan. Agar kiranya, Tuhan. Kami dapat masuk ke dalam hadiratmu, Tuhan. Melalui ibadah online ini, Tuhan. Dapat banyak, Tuhan. Jemaat-jemaatmu, Tuhan. Yang boleh menerima lawatanmu, Tuhan. Rindu lawatanmu, Tuhan. Sama-sama kita siapin hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Mari kita bahas arah, teman-teman. Sama-sama kita siapin hati kita. Tuhan, tinggikan namamu, Tuhan. Kami rindulah watamu. Oh, Yesus. Tuhan, Yesus. Oh, Yesus. Kami rindulah watamu. Hadir Tuhan, jemaat kami. Oh. Mari kita nyanyikan lagu ini sama-sama, teman-teman. Ujilah aku, Tuhan. Tuhan, cobalah aku, Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, Tuhan. Aku rindu hadiratmu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu. Menikmati kehadiranmu, ku nyanyi osana. Bagi rajaku yang duduk di tatan. Aku muliakan dan ku anggungkan, kawan layak di sembah. Sembah Tuhan, Yesus. Oh, Yesus Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Ujilah aku, Tuhan. Ujilah aku, Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, Tuhan. Aku rindu hadiratmu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu. Menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi osana bagi rajaku yang duduk di tatan. Aku muliakan dan ku anggungkan. Aku muliakan dan ku anggungkan, kau layak di sembah. Tuhan. Ku nyanyi osana. Ku nyanyi osana bagi rajaku yang duduk di tatan. ku nyanyi osana. Ku nyanyi osana bagi rajaku yang duduk di tatan. Ku nyanyi osana bagi rajaku yang duduk di tatan. Ku nyanyi osana bagi rajaku yang duduk di tatan. Ku nyanyi osana bagi rajaku yang duduk di tatan. Ku nyanyi osana bagi rajaku yang duduk di tatan. Ku nyanyi osana bagi rajaku yang duduk di tatan. Ku nyanyi osana bagi rajaku yang duduk di tatan. jesuin jesu, jesu. Ku nyanyi osana bagi rajaku yang ada. Ku nyanyi osana bagi rajaku yang بت Shinya. And always see how great, how great it's our God How great, how great, how great it's our God See with me how great it's our God And always see how great, how great it's our God In the name of our own name You are worthy of all praise And my heart will sing how great it's our God In the name of our own name You are worthy of all praise And my heart will sing how great it's our God How great it's our God See with me how great it's our God And always see how great, how great it's our God How great it's our God And always see how great, how great it's our God Jesus, Jesus Jesus, Tuhan Thank you Yes, Jesus Yes, Tuhan Yes, Tuhan Yes, Tuhan Yes, Tuhan Yes, Tuhan Yes, Tuhan Yes, Jesus Yes, Tuhan Yes, Tuhan Yes, Tuhan Yang kalian tahu, kalau jurusan jurnalistik itu adalah jurusan yang gak jauh-jauh dari namanya liputan berita. Dimana setiap mahasiswanya itu dituntut buat kerja lapangan. Jadi biasanya di kuliahan itu gue harus mobile terus. Kayak wawancara, ngambil footage di jalanan, janjian wawancara sama narasumber, dan segala macem. Pokoknya ketemu orang langsung lah. Misalnya kayak waktu itu gue pernah ngeliput tentang lalu lintas. Berarti kan gue harus ketemu langsung sama polisi setempat, warga setempat, dan segala macem. Pokoknya apapun yang gue lakuin itu biasanya pasti berhubungan dengan orang baru dan melakukan wawancara. Liputan lah biasa yang kalian tahu di berita-berita. Nah, karena kondisi karantina sekarang yang buat setiap universitas termasuk kampus gue, itu memperlakukan sistem online. Jadi setiap pembelajaran di kuliahan itu semua diahlikan ke online. Dan mau gak mau, jurusan gue ini yang biasanya kerja di lapangan dan mobile di lapangan ini, mau gak mau harus dipindahin ke online juga. Jadi semuanya dipepetin, semuanya jadi dipadetin gitu loh. Kuliah, jurusan bagian gue itu biasanya lebih dipersulit sama dosen, diperbanyak tugasnya. Karena pertama, janjian sama naro sumbernya itu semua serba online. Kita udah ngelakuin wawancara, udah gak katap muka langsung lagi. Ya mungkin via WhatsApp, via Zoom, dan segala macem. Ya pokoknya online deh. Terus janjiannya juga. Terus pokoknya kita ngelakuin riset lapangan, juga liat internet. Pokoknya semua serba digital. Awal masuk kuliah online, itu tuh gue gak suka banget sebenarnya. Suntuk banget dan gue ngerasa gue gak bebas, gue gak demu feelnya gitu loh kalau ngerjain tugas. Karena kalau setiap kali ada tugas peliputan, pasti terjunin langsung ke lapangan. Gue akan, biasanya tuh kerja tim. Gue dan temen-temen gue akan pergi ke satu tempat, satu lokasi. Kita akan ngelakuin riset terlebih dahulu. Terus kita nyusun pertanyaan, abis itu kita langsung ketemu orang di sananya. Dan kita ngelakuin wawancara langsung. Nah coba deh, kalian bayangin. Kalau misalnya diberalihkan ke digital, mau gak mau kita ngelakuin risetnya via online. Kita janjiannya juga online. Semuanya jadi kayak lebih susah menurut gue. Karena kita gak bisa kontak langsung. Kita gak bisa tetap mukanya langsung. Gak bisa liat ekspresinya. Kadang kalau kita bisa liat ekspresi dari narasumber itu sendiri, kita jadi kegali gitu loh. Kalau di jurusan gue ya, gue jadi ngerasa lebih kegali gitu. Kalau pertanyaan apa sih yang seharusnya gue tanya lagi, lebih lanjut. Jadi pertanyaan-pertanyaannya itu jadi lebih detail, lebih banyak, lebih mendalam. Kalau gue ngelakuinnya secara langsung dibandingkan secara digital, secara online ya. Tapi seiring berjalannya waktu, mau masuk berapa ya? Kayaknya gue udah 3 minggu kuliah online. Setelah gue pikir-pikir, ternyata gak seburung yang gue pikirin. Ternyata ada hal positif juga yang bisa gue dapet selama kuliah online ini, melakuin mawawancara via online, ngelakuin riset dan segala macemnya itu serba online. Kayak misalnya gini contohnya, kalau misalnya saat lo bisa kontak langsung sama narasumber, lo ngelakuin sebuah kesalahan saat itu, pasti si narasumber udah gak mau. Udah biasanya tuh narasumber itu cenderung lebih sensitif. Dia kalau kita sebagai reporter, nanyain sesuatu yang udah dia gak mulai gak suka, biasanya dia langsung menutup diri. Dan pokoknya kita gak boleh sampai ngelakuin kesalahan. Jadi kita tuh bener-bener harus prepare apapun kejadiannya. Jadi harus ada plan A, plan B, sampe plan C, pokoknya banyak deh. Biar kita bisa dapet informasi itu. Sedangkan kalau misalnya di online, kalau misalnya kalian salah nih nanya, Kalian bisa kayak punya alibi gitu kan online. Sinyal tuh kita bergantung sama internet. Kalian bisa alibi aja kalau misalnya kalian ternyata salah pertanyaan, kalian bisa alibi kalau sinyal kalian misalnya kayak, Aduh putus-putus pak maaf, bisa tolong diulangi. Atau maaf pak saya putus-putus, saya akan ulangi pertanyaannya. Jadi kalian masih punya alibi-alibi semacam itu. Terus kalian saat melakukan, kalau misalnya ada gue saat melakukan wawancara, Kayak via laptop nih misalnya, Gue akan bisa sambil baca pertanyaannya, Gue bisa sambil ngelakuin wawancara gitu. Jadi gue bisa lebih prepare. Jadi pertanyaan-pertanyaan gue juga mungkin jatohnya gak spontan, Tapi udah dipersiapkan gitu. Jadi gue ngerasa, oh ternyata oke juga kok. Gue selama ini udah ngelakuin wawancara, kira-kira 3-4 orangan selama ini buat ngelakuin penugasan. Menurut gue, it's not bad. Lo gak sejelek itu kok. Gak seburuk yang gue kira yang selama ini gitu loh. Ada hal positif yang ternyata yang awalnya gue kira, Ini gue gak suka banget, ternyata enjoy kok. Gue ngerasa gak ada masalah. Jadi gue ngelakuin itu ya senang-senang aja gitu. Sama seperti gue ngelakuin keliputan di lapangan gitu loh. Dan selama melakukan karantina di rumah masing-masing, Sebenernya gak cuma melulus tentang kuliah online dan tentang sekolah gitu loh, tentang belajar. Tapi sebenernya banyak hal yang bisa kalian lakukan kok di tengah pandemi ini yang mengharuskan kita harus di rumah gitu loh. Contohnya nih, kalian bisa punya kualitas yang lebih banyak sama keluarga, Sama orang tua, sama saudara, atau sama tante, sama yang lain lah. Pokoknya sama keluarga lo, lo punya quality time yang dulunya lo gak bisa bangun itu saat lo sibuk sama dunia tugas lo dan dunia luar, bukan keluarga. Lo bisa fokus sekarang, lo bisa bangun quality time itu. Karena kan kalian di rumah ketemunya sama orang-orangnya itu-itu aja kan, bokap, nyokap, saudara-saudara lo. Kalian gak bisa terlepas gitu dari mereka. Jadi mau gak mau, kalian ngobrol. Nah, dari mau gak maunya itu lama-lama jadi kebiasaan. Nah, disitulah terjalin hubungan kalian gitu. Jadi makin deket, jadi apa-apa yang dulunya gak mau cerita, Lebih mau terbuka sama orang tua atau sama keluarga, Lebih mau ada rasa kepercayaan, dan segala macem. Terus kalian bisa bangun hubungan sama Tuhan. Lewat baca Alkitab, saat teduh, dan segala macemnya. Dan terus kalian juga bisa ngelakuin hobi kalian di rumah. Meskipun emang kalian terbatas sih di rumah doang, Tapi menurut gue itu gak nutup kemungkinan buat kalian gak bisa ngelakuin apa-apa. Misalnya, lo suka fotografi di bidang videografi-fotografi, Yaudah lo coba aja bikin virtual photoshoot misalnya sama temen lo. Atau lo fotoin nyokap lo lagi masak di dapur, Bikin video resep, Atau lo nge-vlog kali ya sama adek lo, Cover lagu, main musik. Kayak sebenernya banyak kok hal yang bisa kalian lakuin. Kayak kalian bisa lebih produktif, Malah kalian saat selesai corona ini, Saat selesai physical distancing ini, Kalian bisa menghasilkan sesuatu, Bisa menghasilkan karya. Tapi malu ah, Kalo misalnya kasih karya gitu, Kayak takut dapet komen, Yang nonton dikit lah misalnya, Atau gak, mahal lah. Gak mahal, gak dibayar. Buat apa? Buat bagus-bagus. Toh juga gak dibayar. Kayak percuma lah. Enggak dong. Di sini gue pengen bahas satu poin. Di ayat, kalo setiga, Ayat 23, Dimana segala perbuatan kita itu, Harus kita lakuin dengan, Sepenuh hati, dengan segenap hati, Seperti untuk Tuhan, Bukan untuk manusia. Garis bawahnya adalah, Seperti untuk Tuhan, Dan bukan untuk manusia. Jadi saat kalian melakukan sesuatu yang tadi, Kalian ngerasa takut gak diterima, Gak dibayar, Gak dinilai, Takut di, Pokoknya semuanya serba negatif. Enggak. Ingat aja ayat itu. Dimana kalian harus ngelakuin itu, Untuk Tuhan. Fokus kalian tuh, Ke Tuhan. Bukan ke manusia. Bukan ke komen-komen yang jelek, Yang merendahkan. Justru, Kita seharusnya tuh, Dengarnya membangun. Bukannya menjatuhkan kita. Kalo kita terus-terusan, Berfokus sama negatif, Yang ada kita gak bisa, Jadi orang yang berkembang, Jadi orang yang maju, Jadi orang yang dewasa. Kalo misalnya kita terus-terusan, Berpatokan sama hal-hal yang negatif ya. Makanya itu, Gue pengen ngajak kalian, Buat lebih berfokus, Sama Tuhan, Saat ngelakuin sesuatu. Misalnya, Sebenernya yang tadi gue udah jelasin, Kalian bisa ngelakuin banyak hal, Tapi yang kalian lakukan malah, Yang kayak tadi, Bersumut-sumut lah, Kalian ngeluh lah, Aduh bosen, Gak pengen ngapa-ngapain. Tapi, Udah kalian gak produktif, Kalian ngelakuinnya gitu-gitu aja. Tiap hari begitu aja, Gak ada hasil, Gak ada yang bisa kalian kerjain. Terus, Dengan hasil yang kayak gitu, Kalian mau kasih ke Tuhan. Saat kita mau ngelakuin sesuatu, Saat kita ingin menghasilkan sesuatu, Jangan selalu fokus sama manusia. Jangan selalu fokus sama, Respon atau feedback dari manusia. Karena menurut, Karena, Kalo kita terus-terusan berpatokan sama itu, Itu gak akan membangun diri kita. Yang ada gitu, Akan menjatuhkan, Dan malah mengubur potensi kita. Jadi, Solusi yang pengen gue kasih tau sekarang adalah, Gue pengen ngambil apa yang Pak Niko bilang, Pester message waktu itu. Yang kata Pak Niko, Kita harus diam dan tenang lah. Di sini adalah, Poin yang pengen gue ambil adalah, Dimana, Diam dan tenang lah ini adalah, Respon kita menyikapi, Corona ini. Diam dan tenang lah. Diam dan arti, Kita gak bersungut-sungut, Kita gak ngeluh, Dan minta Tuhan, Duh Tuhan doang cepetan dong, Karena udah pengen, Pengen ngelakuin nongkrong di luar, Pengen ngebucin sama pacar, Pengen ngelakuin hal yang di luar lah, Pokoknya lah, Udah gak tahan lagi, Enggak. Pokoknya kalian diam dan tenang, Kita gak tau nih, Corona ini sampai kapan. Kita juga, Kita semua maulah, Pasti Corona ini cepet berlalu. Tapi kan, Kita gak tau kapan, Kita gak tau waktu Tuhan itu sampai kapan. Respon yang bisa kita lakukan adalah, Respon kita untuk menyikapi, Situasi ini adalah, Diam dan tenang lah. Enjoy aja, Apapun kondisinya. Dengan keterbatasan ini, Manfaatkanlah keterbatasan itu, Dengan kalian menghasilkan karya. Yaitu, Hasil karya itu, Kalian lakukan dengan sepenuh hati untuk Tuhan. Gitu aja sih, Kira-kira sharing dari gue, Semoga kalian terberkati. Gue mau undang kita semua, Untuk berdoa, Buat mengakhiri sesi firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, Terima kasih Tuhan Yesus, Sudah mengumpulkan kami semua, Pada hari ini Tuhan Yesus, Buat satu hari lagi Tuhan Yesus, Mendengarkan firmanmu, Mengikuti ibadah online ini Tuhan. Tuhan kami tau Tuhan, Kami mau selalu percaya, Dan selalu mengandalkan padamu Tuhan. Kami mau punya sikap hati, Dan respon yang benar, Dalam menghadapi pandemi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Waktu Tuhan adalah yang terbaik Tuhan. Kami percaya apapun, Kendak Tuhan yang jadi Tuhan, Pasti masih ada hal positif, Yang bisa kami ambil. Tuhan Yesus, Terima kasih untuk berkatmu, Untuk sepanjang hari ini, Untuk seminggu ini, Terima kasih untuk keluarga, Yang masih selalu ada, Masih ada berkat, Dan, Tuhan Yesus masih kasih kemurahan, Dan kelimpahan Tuhan Yesus. Thank you Tuhan Yesus, Kami gak mau berhenti-hentinya, Mengucap syukur Tuhan Yesus, Kami mau, Menjadi pribadi yang, Mau dengar-dengaran akan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Hanya dalam mau saja, Kami berdoa.